Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dan juga para pemerhati dari channel youtube Pak Demokan Gaul dan juga dari channel youtube pemuda gaul Nusantara dimanapun anda berada baik di Nusantara ataupun yang saat ini sedang di luar negeri semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan semoga saja setelah menyimak setiap konten-konten daripada bukan gaul maupun pemuda gaul Nusantara nantinya pun akan mendapat manfaat yang bisa anda rasakan semuanya dan terlebih nantinya pun akan mempermudah daripada ibadah dari para pemirsa semuanya sehingga apa nantinya pun lebih taat pada Allah dan lamza pemirsa kita kali ini di momen ini sedang berada di sebuah rumah dari salah satu rekan netizen yang sekarang menjadi jamaah juga dimana ini di wilayah kabupaten Denmark terkhusus di wilayah ya demak aja lah saya menyebutnya dimana ini bertempatan di sebuah rumah dan rumah ini pun dari pahuninya sering mengalami gangguan sampai waktu kemarin pun gangguannya menjadi nyata dimana rumah itu didatangi sosok ular di atas posisinya kalau di dunia konstruksi itu menyebut jadi kuda-kuda dimana gangguan-gangguan ini mulai banyak ketika netizen kami sekarang belajar amalnya dan ini juga yang akan saya sampaikan dari sang putrinya itu mengalami gangguan penyakit penyakitnya orang cantik itu biasanya itu keputihan nah ini juga mengalami keputihan dan kita akan cross-check dari penghuni rumah dan juga nanti apa namanya dari orang-orang yang menghuni itu nanti adakah sumber gaep yang mengganggunya dan juga bagaimana solusinya terus ini saya tak sedikit mawancari kalau dikasih gue sebentar lalu enggak enggak kesini mawon kesini tak tanya mendekat mendekat aja ya dipakai kemarin mengalami sakit keputihan rasanya sakit gitu awal-awal awal-awal sakit itu penyakitnya orang cantik loh biasanya terus setelah sakit keputihan itu dobati pakai apa diperiksa medis diperiksa medis tapi langsung sembuh ga langsung sembuh langsung sembuh berapa bulan pak habis itu balik lagi balik lagi sekarang balik lagi itu berarti efek jumlah mungkin terus setelah keputihan ya tau ya dirasakan apa headnya gak normal atau apa juga kalau masalah headnya gak normal tuh tepat waktu tapi masih keluar tekstur keputihan terus berubah jadi gitu ya sampai sekarang masih sakit ya kalau saling kan gak tapi masih keluar terus ada kelainan lain ya mungkin mabuhan kalau kemana-mana ada juga terus di rumah ini pernah liat-liat yang tuh gak gak pernah ular 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 nyata kok gak gigit kenapa gak gigit gangguannya sampai datang ular ya bu sampai di atas itu yang yang terakhir pernah karena ularnya di area apa namanya tekel juga kamar mandi oh kamar mandi oke dan ini tadi alhamdulillah sudah dinetralisir menggunakan air jam-jam alusa ini tata caranya sudah jelas kalau mau ditiru langkahnya nanti silahkan ditiru udah ya mbak terima kasih tapi ini udah enak udah enak itu biasanya penyakit orang cantik katanya kalau yang gak cantik penyakitnya cerewet penyakitnya katanya begitu pemirsa ini simak ya kontennya mungkin agak bercanda tapi nanti muatannya positif jadi konten kali ini itu bergaya agak komedi gak menyeramkan gak menakutkan tapi nanti semoga saja membawa hikmah yang positif terkhusus bagi rumah ini dan juga penghuninya dan semoga saja dari konten ini pun bisa diambil hikmahnya oleh para pemirsa semuanya dalam disampaikan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya yaitu mas Ahmad Assalamualaikum mas Ahmad Waalaikumsalam mas Titis kita pernah berpartner di dunia keputian maksudnya itu di penyakit keputian anda pernah di jadinya sebagai mediator yang anda rasakan waktu itu apa ini sedikit dulu lah cerita agak gimana gitu ya ya keli-keli gimana gitu pasti itu pasti pernah juga jangan ditanya kalau itu tapi setelah ini kan setelah dikeluarkan normal netral ya alhamdulillah alhamdulillah ini masih sehat alhamdulillah sehat mas yaudah terima kasih saya minjem raganya mati dinetralkan semua efek-efek negatif dalam raga media atau dunia bansa ini dilakukan semuanya salam wa'anaim Muhammad keluar semuanya semakin menguap semakin menguap semakin menguap semakin menguap dipikirkan-pikirkan joroknya keluar semuanya Mas kalau nanti baik dikasihnya ini kalau tarik mediasinya ini kan menarik dan yakin jadi orangnya pun harus dikasih kalau bisa pengirsa bismillahirrahmanirrahim terkuat yang membuat sakit keputihan dari sumber pusatnya yang asli dari tebu Mbak Esa tunjukin yang asli yang paling kuat dan yang menggabung di area rumah ini juga ketarik ketangsa yang asli penyusup penipu hancur jadi asli hai 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 hehehe menggulakan apa jin jin apa aduh 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 otomatis terpotong-potong iya saya siluman kamu siluman ya bukan kunti enggak tapi ada cincin yang lain yang sudah merasuki jasad ini yang saya yang salah satu yang kekuat mengendalikan cincin itu yang bekerja membuat sakit keputihan siapa jin ya udah ya banget jin orang ter dando kamu tertawa terus saya ingin tertawa loh ini cantik ini saya an negotiating seperti Mbak nya ya wiony wอน kalo saya dan önce lebih cantik lagi wih janganlah nanti temen saya terseponar hahaha kamu jin perempuan Hai kok cantik dari mana kamu saya berjasetnya jasa siapa om itu itu persis saya ini cantik ke-kembaran ini kenapa dia tidak mau mengakui ku nggak tahu lembanya katanya saya yang membuat aura tubuhnya itu sinar bohong buang terpotong-potong loh kamu kamu asalnya dari mana kok bisa bertempat tinggal di tubuh baik itu saya tak kecil dari dia sudah sejak kecil dari leluhur berarti ya telur jalur ibu atau bapak seribunya ini ada ibunya juga kalau bapaknya itu ah siluman tadi Iya yang merobak-robek itu terus saya mendapatkan cincin yang gagah cincin luar itu masuk dalam sesat wanita itu hehehe dan mendirikan rumah situ gimana yang kamu berjumlahnya at situ disitu mana dalam sesatnya Iya di posisi mana terkawai lucu atau gimana ini saya takut disini kenapa kok takut jadi nggak takut takutnya hilang takutnya hilang takutnya hilang takutnya hilang ada jin-jin laki-laki yang masih jenai lagi ya weh dari mana jenai lakinya dari luar Mas panggilnya dia satu mas pas Rigi dari luar ya kok bisa dari luar mana padahal itu ini kan tubuh manusia kok bisa keluar masuk jen nggak mudah sini tuh kan tugasnya mengganggu supaya manusia melakukan hal-hal kemaksiatan rata-rata banyak manusia yang menggunakan penghasilan penghasilan itu tidak menyatu akibatnya Hai cincin itu masuk dalam sesatnya Hai sudah terus kamu selama ini menempat itu buba itu kamu itu ngapain aja di tubuhnya banyak lebih Siki atau apa Siki memikirkan memikirkan apa cowok-cowok sering mikir cowok-cowok ya iya berarti kalau yang tidak gampang ya tidak selera dia korea-korea itu temen saya termasuk korea ini temen saya pokoknya harus putih rapi sama pakai jantangan itu sukanya bener ya Iya saya mau jadi pengen tertawa dulu ini ah ini lucu ini kamu putih ya pasti suka habisnya pakai cat biar putih eh berarti kamu udah lama sering membisik itu pembaknya banyak sering gelisah galau Hai kaya itu dipikirannya kadang-kadang ya seluruh tubuh saya kuasai oke terus beberapa waktu yang lalu itu sampai terjadi gejala penyakit di tubuh Mbak ya penyakit itu ya penyakit di area yang kompleks namanya penyakit keputih yang sakit dan juga gimana gitu itu secara medis itu kan ada gejalanya karena ya usur medis lah tapi kalau dari sisi gaib itu ke apa ceritanya ya saya ceritakan asal muasal itu yang membuat kerajaan yang membuat sakit dan mengambil teh itu saripati tubuh khususnya di area situ itu itulah siluman terus mendirikan kerajaan dan ketika saya sudah ketemu dengan jin-jin yang gagah ganteng-ganteng itu saya mendirikan rumah di area situ juga saya juga bercumbu berkawin kalau gaib bercumbu di tubuh manusia efek kepada manusia apa? gelisah berarti ya sakit berarti beberapa waktu yang lalu banyak itu menggebu-gebu ingin mengejar sosok laki-laki Mbak ya Mbak pikirannya nggak tenang gitu jangan kamu bongkar dia lagi lagi memikirkan cowok yang dia suka iya iya nggak tak bongkar nggak tak bongkar kamu tahu yang mempengaruhi terus ini kamu kan udah lumayan lama ikut banyak kamu dan bayi juga tinggalnya di sini selain kamu adakah penghuni dari rumah ini yang mengganggu kepada orang-orang yang tinggal di tempat ini belum belum anak apa macam ya contohnya jin siluman semuanya ada hmm hmm blis ada blis ada kok banyak amal iya salah saka salahkan orang yang menempat tinggalinya kenapa dia sering mencari-cari itu apa eh ingat amalan aja ya oh itu dari bapaknya itu efek negatif berarti ya ya kalau dia tahu kalau tidak tahu ya nggak apa-apa hehehe 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 iya eh mbaknya malu ya mbaknya malu ya mbaknya malu itu kayak kamu ya persis loh ini persis aku atau pengen ketawa ini loh gapapa malu yang penting cantik iya ya aku tambahin ketawa terus ini nah kalau saya ketawa terus nggak konsen loh meskipun tidak ada saya tidak menarik apapun ada jin-jin jengke ganteng 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 menggodai saya juga oh jengke ganteng 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 dari rumah dari rumah di cincin teman-teman cowoknya sudibet sempatnya sudah digoda cowok-cowok ya kalau tidak berani lewat HP ehehehehehehe body hey temen saya ada ganteng lo ya Megang kamera cowokan cerdik kalau mau mendekati cewek itu ada unsur mahal gae berarti ya kalau laki-laki mau pedigatnya contoh lah temen saya ini mau mendekati perempuan itu ada gae yang bekerja juga misalkan kamu kesulitan mendekati wanita ini kamu minta batuan ke teman dia repot ini malah tekan asmarai terhadap waduh ya udah ini aja udah lama atau dari leluh Oh ya ngomong-ngomong kok banyak juga punya kelainan sampai terhubung ke ibunya dimana ketika berpergian show itu selalu enggak kuat ingin mual muntah aja beri karena mungkin gara-gara kamu salah satunya dan juga pendabangnya itu juga lemah Oh karena manusia berpergian pastikan singkungan dengan alkoib juga ya udah gimana kalau kamu gejah Islam dari kamu nanti gagah ke manusia nggak membuat penyakit Islam belum tahu Islam belum ingin merasakan gimana Islam melalui Allah semakin sejuk enggak dingin ya dingin ini tambah cantik ya kamu masih sama kayak banyak itu masih sama seperti tadi aduh 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 mau enak apa enggak enak seperti ini silaman yang tadipun ya merasakan mau mau yang paling kuat tadinya silaman mau tapi dia ada ikatan yang sangat kuat saya sama sambungan itu itu juga tidak sambung satu ya terputus putus semua sambungan-sambungan dari kodam silaman diri tubuhannya tersambung pada semuanya semakin terputus seolah-olah udah udah kamu yang paling cantik nanti lagi ya kenapa ini biar yang kuat dulu kasihan banyak itu lo malu ya 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 kaya tanya kan kembar 6 terus gimana nih nanti disempurnakan biar yang manggil itu yang paling kuat yang paling kuatnya semakin sejuk semakin nyaman semakin nyaman kalau kamu pura-pura berianat ataupun menipu hancur gimana yang kamu merasakan silaman saya menjadi lebih tenang dan tidak mau ada sedikitpun untuk bersekongkol lagi pada kelompok iblis karena selama ini saya sepertinya ditipu kamu di leluhur ya udah panggil perintah yang berusaha yang berusaha nah itu dulu perintahnya anjing pasukan semua itu pembaknya ibunya bapaknya itu ya sekalian ya banyak yang nakal itu yang dimana bapaknya itu sumber utama itu amalannya dulu buahnya kuirit-kuiritnya itu tidak puas kenapa banyak sekali saya tidak bisa menggabungkan otomatis jadi bisa menggabungkan dengan perintah hai yang bercahnya mon Allah semua banyak yang menolak yang benerlah hancur soal Hai terikat Hai lempar udah kata-kata saya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim asyadu asyadu Allah Allah ilaha ilaha illallah wa asyadu wa asyadu anna anna muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah astaghfirullah harabi astaghfirullah harabi mingkul laydan bin mingkul adamin wa atubu ilaih wa atubu ilaih sallallahu ala sallallahu ala muhammad semakin lengkap semuanya semakin sehat kembali ke jenis seluruhnya berbohong langsung hancur muda kelempar mas dengan ambil dari tubuh banyak ibunya otoram bersihkan 7 tetes 7 tetes nggak usah malu-malu Bagaimana caranya ilmunya lengkap masuk nyambung semuanya sekalian di rumah-rumah ini juga ya buang teranya di tubuh banyaknya di bagian-bagiannya juga itu nanti Mas sudah sudah tapi harus didapatkan itu didapatkan apa yang didapatkan karena ada bekas-begas dari rumah-rumah saya rumah-rumah cincin yang menghuni tempat nah kamu merapatkan ilmunya bisa menggunakan bisa mengopetik bisa apapun dan memutuskan kecilnya leluhur ya saya putus dulu selamat menikmati sudah kamu ikut banyak udah lama enak sudah saya kan seumat jadi jin kan terus ini gangguan di rumah ini itu murni asli dari bawaan kodama atau ada juga dari luar kebanyakan dari bawaannya khususnya di laki-lakinya itu bapaknya banyak dulu amalan-amalannya dan juga ajimat-ajimat raja dimana dari kutam-kutam itu tidak terima kepada manusianya karena sudah lupa akibat dari kelakuannya terdahulu ini bapaknya ini menentut balas dari apa yang dia lakukan selalu digagalkan ketika dia sudah menemui titik hidayah yang masuk selalu digagalkan bapaknya ini bawanya apa? pengasihannya tingkat tinggi? empat inggiri tingkat tinggi amalan-amalan kerjegian dia juga punya kewibawaan jelas supaya dari pangkat yang dia jabat langgeng sampai dia mempunyai turunan juga nah ini ini telak-telak ini kalau kayak gini telak-telak bapaknya kalau ketemu jadi itu diem tapi kalau ketemu manusia itu gak diem itu bawaan siapa itu? dia kembali normal terus pesanmu apa bagi bapaknya? ya rintangan pasti ada di kalah manusia itu bertobat benar-benar bertobat dimana tobatnya tersambung dan terhubung amalannya kepada baginda Rasulullah s.a.w. tetap semangat apapun rintangannya meskipun sakit yang kamu alami itu tidak seberapa yang kamu syukuri di saat kamu ada sisa umur di hidup ini belum kamu dicabut nyawanya oleh Allah setidaknya dimanfaatkan sebaik mungkin dengan tobat setobatnya apapun rintangannya jangan berduhikan itu pesan saya karena banyak rintangan yang dia hadapi akibat ulahnya sendiri dari amalan-amalan yang terdahulu itu yang dihasilkan apa toh? sholawat-sholawatnya mirit-miritnya selama ini dibaca tiap malam tiap sholat tiap malam ada juga amalan-amalan sunnah dulu seminggu tujuh hari tujuh malam kuat ya pak ini dihasilkan apa? jin lo kok bisa yang dibaca itu mirit mikir-mikir kalau untuk gangguan dari luar memang ada ada yang tidak suka tapi kebanyakan dari pengguna rumah ini lu bukan ya tarik semua dia bersambung ke jasa bapaknya itu kan sering ganggu juga dadanya dia sering sulit nafas sulit nafas sering sering buatan ya berarti masih untung yaudah tarik selesaikan kembalikan saja ke dalam jasa manusianya masyarakat ini tempat terserah caranya apa kemudian terkoneksi 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 selamat disini selamat benar benar ini ada rumah ini saya mau cuma semua efek amalnya dari apapun jenis-jenis tercipta di tempat ini dan disambung kepada orang-orang yang tidak tersembunyi tidak menyebabkan apapun pengasihannya dibapaknya itu masih enggak kayaknya mau nyari istri laki ini bawaannya banyak yang datang banyak yang datang minta di peristri lagi kan ya pelanggaran itu namanya ya itu ujian bagi dia ayo cebut itu pelanggaran nanti keterusan kasihan ibunya ibunya mau dicarikan temen temen weh enggak mau mau dicarikan nama baru mau nggak channel itu tarik aja itu ini udah di sisi pengasihannya diajak Islam perintah bau suat pendahnya media termasinya selesaikan sekalian silahkan diselamkan semoga dengan segitu saya langsung ngambil imansi maka sehat kesempatan kebukas kembalikan sudah 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 kalau bapaknya kan kalem tapi menghanyutkan ya makanya banyak-banyak perempuan janda-janda yang datang dia tidak mencari banyak yang datang we itu itu bawaan yang pelanggaran itu Pak jauh diterus-teruskan itu nyari gara-gara itu namanya untung ibu kalem ya Bu ya itu kamu marah nggak nggak itu bapaknya biar tahu loh ya jangan diteruskan saya tak kasi-kasi orang yang mengganggu dari keluarga Pak Zohar diri ya silahkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bintu Hensur dan lapis pelindung dosoknya diri orang-orang yang caput semua ilmu yang mereka punya yang mengganggu dari keluarga dirumah ini yang asli petang-petangsa besok dampik udah ya udah sekarang yang saya akan jalankan sebaik-baiknya udah mau gue silahkan matur sembahan wong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu siapa? mungguan apa? udah pak gak usah dekat-dikat tenang pak ini tenang mbak yuk mau dijaga dong kamu gulewan apa? gulewan roh gulewan roh roh-roh tenang roh-roh ane proteksi nyambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kamu bukan roh yang asli kamu apa? jujur kamu menipu saya dari kodanya lepaskan sekarang perintah dari biar jenang kamu tarik tarik cabut semangat perintah dipercepat dalam wujud nyata semangat semangat ya pak makan cetahmu dipercepat dalam wujud nyata kodanya tersebut yang menyerang keluarga saya mohon dibantu petang-petang saya rohnya yang asli yang rohnya yang bangkit kamu siapa? orang mana? kan emak ya kenapa? terima kamu ademu lumayan atas ya kamu sendiri saya tidak mempunyai urusan dengan kamu tidak usah bermain-main dengan api terus? aku hanya ingin menghancurkan keluarganya kenal pak seharit ini? apa? samping yang namun depanmu itu orang tua itu kenal? sangat kenal kamu orang tua maksudnya kamu anak-anak ya kurang lebih usianya hampir sama sebayanya temannya dulu kalau bisa bun saya bunuh orang itu kamu kirim apa banyak sekali kamu tidak usah membantu kamu masih orang sini? sana bukan sini terus? terus kenapa? omah terus kamu itu tidak usah bercanda dengan saya bercanda sedikit maksud gak oleh saya itu orang tua kamu itu anak kecil baru ingusan dulu kamu memakai apa pikir atau pakai ilmu langsung saya tidak bisa repot saya nyuruh orang yang lebih pintar kamu pakai media dukun berarti ya sudah dilindungi pelapis pelindung gandeng paketnya hancur cabut semua pelindung kamu itu mengganggu terkunci jasadmu sementara rohmu di meragam mediator ini terkunci tidak bisa gede dari dukun yang kamu bayar juga seluruhnya pertama terkunci hidupnya yang basah oh rasa melu-melu terus oh rasa ikut campur kamu siapa orang mana pakai logat nasional saya yang mempunyai keilmuan ilmu dari apa selama ini lalakannya dari apa sholawat-sholawat itu datang ke makam-makam itu bukan hanya itu terus saya juga mempunyai murah atau atau ilmu kesakti tidak melindungi diri saya sudah ya sudah untuk membelah rosok madari dukun ini dari segala kelemuannya otomatis pedang yang asli terlebih jadi empat di lempar ke utara orang-orang selatan semuanya awas ilmamu coba gunakan tahu kamu sangat lejek sekali saya mau dan izin berusaha tombak trisulah sehingga menangkapkan kata-kata itu nancak tembus jantungmu orang yang membayar tidak bisa nafas seperti yang menginginkan pada keluarga Pak Soehardi sekarang juga semua unsur kiriman yang kamu kirim ke Pak Soehardi dari keluarga berbuah kembali dengan izin dan perintah dari kudus saya semuanya semuanya selamat kamu siapa tancapan jenjata ini semakin dalam semakin dalam perut pesukmat jantungmu langsung dibuka dengan jurus kotak jantung dengan kekuatan lipat lipat tembus tembus jantung langsung hancur menghancurkan semua bagian jantung remuk dengan power jantung kepalanya pecah dengan kekuatan sudah hentikan ucapanmu itu senjata ini menancap tambah lagi senjata semuanya semuanya pedang dari raja yang terkhusus selesai terkhusus tidak efek dalam raja media teringin langsung tembus kejahat kegurumu kegurumu pada orang orang yang selam ini belajar dengan kamu langsung merasakan dan orang orang yang selam ini meminta bantuan kamu dengan izin dan perintah siksaan itu otomatis menjadi siksaan secara nyata jasad kosong meninggalmu yang mengenaskan secara nyata hanya dalam beberapa waktu ini kamu sendiri tidak ada ikatan sama orang itu kenapa kamu ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak 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 terasa sekarang berubah jadi enteng kembali semuanya kekamu tuh bajingat kamu iya saya bajingat kamu tidak ada urusan kamu enggak bajingat kamu rohmu ini semakin sakit semakin sakit semakin sakit semakin sakit tancapan ini semakin menancap lebih dalam salam wala sholam wala muhammad bahkan semua ilmu juga rontok tercabut semuanya oleh malaikat orang yang membayar kamu itu juga merasakan lebih 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 dalam saya membantuk orang itu iya selesai berarti ya urusannya ya kamu ya juga berarti menyebar tuyul ya iya banyak sekarang menyebar perangkap menyebar menyebar itu ada yang meminta assalamualaikum lelaki sebagian semuanya 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 langsung membuat rantai kamu apa ada ini dirantai terang semakin terang terantai memancarkan panas diri setan jensi emak ibu menjadi kodam terantai efeknya hilang dari media terantai semuanya rosok mamu dan semua pas dilempar rosok mamu kosong jajat menjadi nyata dan tidak bisa apa apa kecuali hanya meninggal dalam keadaan mengenaskan dalam waktu waktu dekat saya mau dengan izin guru saya semuanya semuanya sakit mas sehat mas eh kode rasanya alhamdulillah udah Pak ini nggak usah bengong Pak tenang ini bercanda tapi efeknya nyata ya ya itu tadi di konten kali ini sedih rame lah macam-macam saya nggak bisa berkata apa-apa ini jelas ya pesannya jelas apa kurang jelas ya nanti semoga semakin istiqomah terus ketika ada gangguan ya semakin yakin di Allah akan mendatangkan solusinya begitulah pemirsa ketika kita mulai menancapkan niat untuk kembali kepada Allah dengan cara yang benar yang pasti ada pemberontakan dari dalam diri kita walau akan disusul daripada orang-orang yang di sekitar kita kan gitu konsepnya lalu nanti akan menyebar mungkin kepada relasi-relasi yang tidak jauh kepada kita yang dahulu kala kurang baik atau tidak pas menurut Allah dimana ya mereka yang tersambung dengan kelemuan ataupun yang juga memiliki kemampuan-kemampuan tertentu dan dari konten ini semoga menjadi itibar bagi kita semuanya untuk ya lebih istiqomah lagi dan juga lebih yakin kepada Allah karena apapun yang terjadi itu semuanya sudah menjadi takdir dan kehanda Allah dan kami disini hanya manusia biasa bercanda yang ngopi dan lain sebagainya jika banyak kekurangan itu mutlak atas kesalahan kami jika banyak kelebihan pun bukan dari kami dan jika ada kebaikan bukan dari kami datangnya karena kebaikan kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala cukup sekian dari konten kali ini semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 terima kasih